Kontingen pertama Indonesia untuk Paralimpiade Tokyo 2020 sudah tiba di Bandara Narita, Jepang pada Selasa 17 Agustus 2021, pukul 3 sore waktu setempat. Klotter pertama kontingen Indonesia dipimpin Wakil Sekjen Paralimpik Komite atau NPC, Prisma Ferdianto. Rombongan atlet terdiri dari 6 atlet dan 5 ofisial yang berasal dari 3 cabang olahraga, balap sepeda, tenis meja, dan renang. Tibangnya di Jepang, kontingen Indonesia disambut oleh wakil Dubes RI untuk Jepang, Tri Purna Jaya, dan sejumlah pejabat Dubes Jepang. Usai menjalani tes PCR dengan hasil negatif, para atlet langsung menuju Wisma Atlet. Kontingen Indonesia untuk Paralimpiade Atlet keseluruhan berjumlah 60 orang. Dengan 23 atlet, 13 telatih, dan 24 ofisial yang akan tiba di Jepang secara bertahap. Ajang Paralimpiade Tokyo 2020 akan digelar mulai 24 Agustus hingga 5 September. Tim Liputan, score today!